Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan regulasi P3K 2021 Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut Jadi Kementerian PAN-RP saat ini sedang menyiapkan berkaitan dengan regulasi untuk P3K pada seleksi P3K di tahun 2023 besok Dan para honorer berharap agar ada regulasi yang tentunya berpihak kepada para honorer Begitu juga dengan para honorer yang sudah berstatus sebagai P1 ya Artinya mereka sudah lolos passing grade pada seleksi P3K di tahun 2022 Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya Tetapi sebelumnya bagi teman-teman yang tertarik ingin membeli buku sebagai persiapan menghadapi seleksi P3K maupun seleksi CPNS di tahun 2023 besok Teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini ya Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang bisa mengantarkan teman-teman untuk bisa membeli buku yang bagus Sebagai persiapan seleksi CASN di tahun 2023 Dan tentunya dengan persiapan yang baik Teman-teman akan lebih mudah untuk bisa meraih status ASN di tahun 2023 besok Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya Langsung saja berikut ini informasinya Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan persiapan regulasi atau penyiapan regulasi P3K 2023 yang sedang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB ya Diberitakan oleh jpn.com Judulnya Kementerian PAN-RB siapkan regulasi P3K 2023 untuk honorer Guru lulus PG masuk Kita coba bacakan ya Kementerian Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tengah menyiapkan regulasi P3K 2023 untuk honorer Regulasi khusus ini tujuannya agar 80% formasi P3K 2023 untuk honorer bisa terisi maksimal Regulasi itu pun dipertanyakan ketum forum guru honorer negeri lulus passing grade seluruh Indonesia Kira-kira untuk guru lulus PG tanpa formasi P3K 2021-2022 masuk enggak ya Soalnya cukup banyak P1 enggak masuk pendataan tenaga non-ASN BNK pada 2022 Kata Heti kepada jpn.com Senin 21 Agustus 2023 Dia berharap regulasi khusus itu lebih berpihak kepada guru P1 yang tersisa 62 ribu lebih dan tidak bisa terakomodasi seluruhnya dalam rekrutmen P3K guru 2023 Heti juga galau karena dia dan cukup banyak P1 tidak masuk database PKM Mereka hanya masuk database P1 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Reset dan Teknologi atau Kemendik Putristek Semoga ketika regulasi turun tidak menyulitkan P1 Data kami di Kemendik Putristek masih bisa digunakan ucapnya Heti menilai sudah sewajarnya pemerintah memprioritaskan P1 karena mereka sudah dites berkali-kali dan lulus PG Jangan sampai mereka tercecer lagi karena berubah-ubah regulasi Tahun lalu katanya guru P1 hanya jadi penonton ketika honorar lewat jalur tes observasi dinyatakan lulus P3K Sekarang guru lulus PG berharap ada keadilan untuk P1 Jika guru bahasa Inggris bisa tuntas tahun ini karena adanya regulasi linearitas Maka guru PKWU, prakarya, dan kewirausahaan pun meminta hal serupa tegasnya Sebelumnya Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian PKN Suharmen mengungkapkan Bahwa Kemenpan IRB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorar K2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara Tujuannya untuk mempercepat penyelesaian honorar K2 dan tenaga non-ASM Sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka Pelamar umum tetap diberi kesempatan tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20% Dia juga menegaskan Kemenpan IRB no. 571 tahun 2023 Tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 Yang baru dikeluarkan pada 2 Agustus bukan untuk pengadaan P3K 2023 Kemenpan IRB 571 2023 merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi Pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorar K2 Dan tenaga non-ASM yang sudah bekerja di pemerintah saat ini Artinya kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorar K2 Dan tenaga non-ASM yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu bukan tahun ini Kata Deputi Suharmen Sebelumnya Kemenpan IRB menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara nasional 2023 Data persatu Agustus 2023 Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN Dan pemerintah daerah 493.634 ASN Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS Dan 49.959 untuk P3K Ada pun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K guru 154.724 P3K tenaga kesehatan Dan 42.826 P3K tenaga teknis Proses seleksi akan dimulai pada September 2023 Menteri Penaikunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas mengatakan Rekrutmen ASN 2023 fokus pada pelayaran dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan Hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan Jadi tentunya ini kesempatan besar ya bagi para guru dan tenaga kesehatan untuk menjadi ASN di tahun 2023 ini Anas menambahkan rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN Atau yang biasa disebut tenaga honorer Diketahui jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta dan saat ini dalam proses diaudit BPKAP bersama PKN Pemerintah ujar Anas secara konsisten memberikan afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer Juga kepada honorer K2 karena mereka telah mengabdi Oleh karena itu Tegas Menteri Anas rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN atau honorer Dan 20% untuk pelamar umum Jadi itulah berita terkait dengan persiapan regulasi untuk seleksi P3K di tahun 2023 bagi para honorer atau tenaga non-ASN ya Jadi Menteri Anas sendiri atau Menteri Pan-IRB sendiri telah menyebutkan bahwa pemerintah sangat berpihak kepada para honorer atau tenaga non-ASN Yang semoga kembali ditunjukkan pada seleksi tahun 2023 ini ya Artinya akan ada afirmasi yang diberikan kepada para honorer atau tenaga non-ASN Sehingga mereka bisa lebih mudah dalam tanda kutip bisa menjadi P3K di tahun 2023 ini Jadi mungkin itu informasi atau berita yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf berada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih